Setelah 5 hari di Maratua, ketemu juga sama Welsiak guys Sekarang lagi di Manimbora Island Ini enak banget, tempatnya polonya agak kecil Labuan Cermin dikenal sebagai sungainya yang cernih banget Sampai-sampai mantul seperti cermin Hari kelima di Maratua nih sekarang Akhirnya setelah 5 hari di Maratua Ketemu juga sama Welsiak guys Jujurly ini pengalaman pertama kali gue berenang sama Welsiak Awalnya gue sempat gak mau berenang guys Karena begitu gue liat bentuknya tuh gede banget kan Nah tapi kalian gak usah khawatir Karena Welsiak ini cuma makan plankton-plankton kecil yang dari nelayan So buat kalian yang kemaratua Kalian harus cobain berenang sama Welsiak Kalau gak rugi banget Karena Welsiaknya ini sendiri jarang banget lo ditemuin Sekarang lagi di Manimbora Island Ini mirin-mirin kayak Spongbob Spongbob? Ini tempatnya Spongbob nih Makanya banyak kelapanya kan Ini enak banget tempatnya Polonya agak kecil disini Memang kecil sih Tadi abis dari Welsiak terus langsung kesini Happy banget karena hari ini bisa dapetin Welsiak Bangun pagi-pagi gak sia-sia Karena cuacanya bagus Puji Tuhan banget Cuacanya bagus Gak ada angin Gak ada ombak Jadi tadi smooth banget jalan ke Welsiaknya Ini juga bersih banget nih berenang disini Di Manimbora Island ini Selain airnya berwarna kebiruan Pasir putih di pesisir pantainya juga menambah keindahan guys Kalian bisa berenang dan foto-foto juga disini Recommended banget Buat kalian yang ada drone Kalian harus bawa kesini Karena kalian bisa mengabadikan Manimbora Island dari atas Ya kita udah sampai di last destination kita Untuk hari ini di Laguan Cermin Nah ini sekarang masih di muara Laguan Cerminnya Kita sekitar 10 nyitan lagi ya Langsung ke dalam sana Itu nanti kita ganti kapal Ke Laguan Cerminnya Saya sekarang lagi bawa ke Laguan Cerminnya Ini musimnya kapal ini Buat sekarang lagi masuk ke Laguan Cerminnya Sekarang gue udah sampai di destinasi terakhir Yaitu Labuan Cermin Labuan Cermin dikenal sebagai sungainya yang jernih banget Sampai-sampai mantul seperti cermin Labuan Cermin ini adalah destinasi yang kalian harus datangi Kalau ke Maratua Nah gue udah sampai nih Di Danau Labuan Cerminnya Ini Danaunya Kenapa dibilang Labuan Cermin? Karena ini bersih banget Bersih banget Karena ini perpaduan dari air laut sama air tawar Nah air tawarnya ada di atas Nah air lautnya di bawah Gila keren banget kan Yup Terima kasih telah menonton! Tadi udah snorkeling-snorkeling di Labuan Cermin Sekarang makan siang dulu Ini masakan lokal Sini nih ada kepiting Ada ini ikan apa nih? Kayak ikan asum? Tongkol Tongkol ini? Oh ini tongkol Tongkol, sumi goreng, tepung, ikan Bayem Waduh ini sih kayaknya mantep nih sambilnya Wah kerupuk Makan dulu Hari sudah menjelang sore Sudah waktunya gue harus buru-buru balik ke Tanjung Batu Akhirnya sampai juga di Tanjung Batu Tadi dari Labuan Cermin Sampai kesini tuh sekitar 3 jaman Ya tergantung dari ada ombak apa enggak sih Sama cuaca Tapi ya tadi kita kesinnya sampai 3 jam Sekarang mau ke hotel Mau istirahat Ini gue sekarang lagi makan Sikaporo Ini makanan khasnya sini Katanya ini apa sih ini? Putih telur ya Atau telur I don't know Kayaknya putih telur deh Putih telur tuh sama pandan Kalau udah kayak puding gitu cuman enak kok Nah hari ini gue mau Habis ini gue mau balik ke Jakarta Lagi nungguin Sekarang lagi mau Beli kepiting dulu Buat oleh-oleh orang lupa Selesai sudah liburan gue di Maratwa selama 5 hari Sampai ketemu lagi di video liburan gue berikutnya Thank you for watching guys Bye 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 Terima kasih telah menonton!